Nilai tugas kok pasti jelek banget. Dosen pasti bakal marah-marah lagi. Ini pertama kalinya nilai kamu sangat bagus. Kamu dapat mengerjakan manajemen bisnis ini dengan pengadaan fakta dan perhitungan matematika yang sangat tepat. Saya tunggu presentasinya minggu depan ya. Apanya yang paling bagus? Hah? Kok bisa? Ini kan bukan jawaban yang aku tulis. Siapa yang ngerjain semua ini? Bajai bilang dia yang ngumpulin tugas ini gara-gara ketinggalan di taman. Apa jangan-jangan dia yang ngerjain ya? Petinju. Aku pikir kamu sekolah kedokteran loh. Soalnya ternyata di akun sis kamu kemarin itu tepat sekali. Jangan-jangan dia memang segitu pinternya. Aneh banget. Siapa sebenarnya Bajai? Selama ini pasti kamu nyembunjian identitas kamu kan? Sekarang kamu ngaku siapa kamu sebenarnya? Lu kok ngomongnya gitu sih? Iya, soalnya dokternya tidak bilang kamu itu cukup tahu tentang kedokteran. Bahkan dia bilang kamu itu bisa mendiagnosa dengan ini. Emang kamu pernah sekolah medis? SMA aja gak lulus sekolah medis. Tapi waktu pertama kali kamu ketemu sama aku, kamu sebut pembuluh darah ini, pembuluh darah itu. Kamu tuh kayak dokter, tau gak? Lu ini ada-ada aja, Tama. Kamu tuh bener-bener bikin serem tau gak sih ini. Jangan-jangan kamu itu manusia ajaib. Soalnya kamu tahu semuanya ilmu kedokteran, bahasa Inggris, dan matematika. Oh iya, tugas aku. Waktu itu tugas aku kamu kan yang benerin. Kamu juga yang ngumpulin ke dosen ya. Karena begitu aku lihat, jawabannya sama sekali bukan jawaban aku. Mbak Jay, jangan-jangan kamu itu mata-mata atau penjahat yang lagi nyaman. Hah? Kok malah ketawa sih, jawab. Enggak, kalau masalah bahasa Inggris, gue tuh bisa pas ya dua tahun lalu tuh gue pernah ketika di tempat wisata gitu deh. Nah, terus kalau analisa luka, ya kan gue main tinju. Ya jadi, ya wajar dong kalau beti tinju tuh ada lukanya. Jadi ya, ya gue bisa nganalisa. Terus, kalau tugas aku yang ini apa? Apa alasan kamu lagi, nah? Soalnya dosen aku bilang, semuanya benar. Dan jarang banget ada mahasiswa yang bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Memang kamu tahu dari mana soal matematika? Kalau yang itu sih, gue nyalin. Nyalin? Di mana? Di buku-buku di perpustakaan. Ya ampun, Bajak. Kalau sampai dosen aku tahu, kalau tugas sebenarnya, tugas ini cuma nyalin, aku bisa dapat masalah. Kamu malah senyum-senyum gitu sih? Udah, lu tenang aja, lu gak bakal dapat masalah. Saya kok udah bilang, saya mau beli buku ini. Tapi buku ini gak dijual. Buku ini koleksi perpustakaan. Ibu mau berapa sih? Ibu tinggal bilang aja sama saya berapa harga saya bayar sekarang. Nih. Ambil buku apa? Buku itu? Lu pernah denger Dongeng Timur Mas gak? Jadi gini nih ceritanya. Zaman dahulu kala tuh ada seorang, ada sebuah keluarga yang sangat mendambangkan kehadiran seorang bayi gitu deh. Terus, keluarga itu membuat perjanjian dengan seorang raksasa. Tapi si ibu mesti janji, kalau nanti bayi itu udah umur 17 tahun, harus dikembaliin lagi ke raksasanya untuk dimakan. Nah, akhirnya dengan bantuan raksasa itu, ibu itu bisa mengandung dan menahirkan bayi. Terus, nah bayinya tuh umur 17 tahun. Dia tuh mau menjadi seorang putri yang sangat cantik deh. Dan ketika bayi itu umur 17 tahun, raksasa itu dateng nagih janjinya. Terus dia yang ceritain ke gue tentang Dongeng ini lengkap banget. Kayaknya sih dia terobsesi ya sama Dongeng Timur Mas. Tau gak, dia tuh ceritainnya di mana? Di atas Biang Lala. Wah, gambar kamu bagus loh. Matanya juga bagus. Tapi bukannya saya suruh kalian menggambar rumah idaman kalian. Cewek, ini aku. Gimana kabar kamu? Nanti kita ketemu ya, jam 2. Di tempat terakhir kita ketemu hari Sabtu kemarin. Jangan lupa, kalau ketemu, kamu kasih tau nama kamu ke aku ya. Saat itu, aku nunggu, nunggu, dan terus nunggu. Tapi kamu gak pernah dateng. Halo, kenapa loh? Eh, gue salah ngomong ya. Ada apaan sih di muka gue? Hah? Eh, lu jangan bikin gue takut dong. Gak tuh. Lu kenapa sih kok jadi aneh kayak gini? Enggak, aku gak apa-apa kok. Yaudah, aku masuk kelas dulu ya. Kamu tunggu dulu aja. Anak mah, apa sih kok jadi aneh kayak gini itu? Tahu lah. Eh, itu dia. Ay, kejara. Ay, kejara. Ay, kejara. Ternyata cowok itu bajak. Ternyata cowok itu bajak. Ya. Rencananya saya ingin mengajak kerjasama. Saya ingin sasana ini menjadi lebih besar, lebih mewah, dan kalau bisa, terkenal. Kenapa Bapak melakukan ini? Ya ini. Saya ini orang yang tidak bisa diam. Sekarang saya mau mencoba untuk terjun ke dunia hiburan. Dan terus terang saja, Pak. Bapak tahu kan, anak asum Bapak yang bernama Baja itu, saya lihat dia punya potensi. Sayang kan, Pak? Saya ingin jadikan dia sang juara. Bagaimana? Bapak tertarik? Maaf. Bukan saya kurang sopan. Tapi kan biasanya Bapak ini... Oh iya, iya, iya. Iya. Saya memang suka meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan. Ya, semacam rentenir. Saya wap reman untuk menagih hutang. Ya, itu dulu. Bapak tidak perlu takut kepada saya. Bapak percaya. Ini betul-betul dari hati kecil saya, saya ingin terjun ke dunia hiburan ini. Sayang, Pak. Baja itu saya lihat potensi. Potensinya tinggi, Pak. Baja itu sudah seperti anak saya sendiri, Pak. Nah, iya kan? Kalau Bapak pikir-pikir, semakin hari umurnya kan bertambah. Saya takut potensinya hilang, Pak. Jadi, mumpung dia masih muda, masih bersemangat. Ya, kenapa tidak kita salurkan saja? Bersedia kan, Pak? Tawaran Bapak itu ibarat umpan. Yang terlalu besar dan terlalu lunak untuk seekor ikan. Jadi, saya tidak bisa menerima tawaran itu. Maafin saya. Papa. Papa. Papa ngapain sih, Mia minum lagi? Baja mana? Tidak. 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 Terima kasih.